Pihak kepolisian di wilayah hukum Jambi akhir-akhir ini sedang gencar mengadakan razia guna untuk keamanan dan ketertiban masyarakat seperti yang dilakukan oleh jajaran posek Tlanepura, Kota Jambi yang berhasil mengamankan satu perempuan dan empat laki-laki yang kedapatan satu kamar di sebuah kos-kosa. Pihak kepolisian di wilayah hukum Jambi akhir-akhir ini sedang gencar mengadakan razia guna untuk keamanan dan ketertiban masyarakat seperti yang dilakukan oleh jajaran posek Tlanepura, Kota Jambi yang berhasil mengamankan satu perempuan dan empat laki-laki yang kedapatan satu kamar di sebuah kos-kosa. Dikatakan oleh Ajun Komisaris Polisi S. Harefa selaku Kapolsek Tlanepura pada Jum'at 3 Mei 2024. Pihaknya pada Kamis malam 2 Mei 2024 melakukan razia. Razia ini guna menindak lanjuti laporan masyarakat yang melaporkan adanya dugaan aktivitas prostitusi di sebuah kos-kosan yang berada di kawasan Tlanepura. Kemudian bersama dengan Lurah, RT, dan unsur lainnya tim Polsek Tlanepura menyambangi kos tersebut dan ditemukan satu orang perempuan dan empat orang laki-laki berada dalam satu kamar. Namun lanjut Harefa tidak ditemukan adanya aktivitas melanggar hukum seperti perzinahan, miras, ataupun narkoba yang dilakukan lima remaja tersebut. Meski demikian, lima remaja yang berstatus pelajar tersebut kemudian dipelah ke Polsek Tlanepura dan orang tuanya dihubungi guna diberikan pembinaan agar tidak berbuat hal serupa di kemudian hari. Sebenarnya sih berdasarkan laporan dari masyarakat sendiri dari masyarakat bahwasannya ada laporan masyarakat ada kos-kosan yang dibugah jadikan prostitusi kemudian kita langsung respon berdasarkan laporan dari masyarakat yang berhasil dan kita berdasarkan laporan dari masyarakat dari masyarakat dari masyarakat dan kita akan mengecekan di salah satu kamar kos-kosan itu ternyata memang ada para remaja satu kamar itu ada empat orang laki-laki satu orang per luar itu di bawah rumah tetapi sejauh ini kita boleh menemukan guna pidana guna pidana namun berkata bersinahan itu tidak ada hubungan mereka dalam satu kamar kos dan mereka masih di bawah rumah dua omoran nah ini kita sudah membangkit balapuannya kita membuat acara agak ini saat dimintai keterangan jawaban dari yang ditangkap apa? mereka hanya sekedar untuk bermain kita juga secara yang mereka lakukan adalah salah kalau memang mereka bermain di rumah rumah sana adalah yang satu jenis sudah kita sampaikan kita memberikan pemahaman untuk kebenaran mereka kita sentuh hati mereka secara wanis terhadap mereka tidak apa namanya dari rumus kalau kalian yang hati karena mereka masih di bawah statusnya mereka ini warga kota Jambi Pak ya? iya dan pelajar Pak ya? Pak bagaimana statusnya? pelajar pelajar Pak ya? pelajar nantinya mereka ini akan bagaimana penuh? kita kembalikan kepada gunanya gunanya untuk diketahui oleh orang tua untuk dikontrol oleh orang tua jangan berkelanjut dengan hal ini kan? iya iya